Ada yang kurang nih, sayang banget kita gak dapet laser blade sama pistolnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya pada video kali ini mau unboxing action figure alternatif pengganti SHF nya kalau mau saya karena SHF nya itu harga yang udah ngawur Yap ini adalah action figure luar dari metal dan ini adalah Buzz Lightyear dari film Lightyear tapi di sini line up adalah Pixar Spotlight Series Space Ranger Nova Buzz Lightyear dan selanjutnya kita lanjut lagi kita dengarkan dulu pesan-pesan dari Bang Ipul berikutnya jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya gak bisa update kalau ada video baru ini penampakan box nya disini ini kita dapat brown box seperti ini jadi box orinya mungkin ditutupin sama brown box ini nanti kita buka aja ini gede banget ya tampak depannya kayak gini di brown box nya ini tulisan pixel spotlight series Space Ranger Alpha Buzz Lightyear disitu ada nomor seri nya atau produk kalau bisa apa-apa lah mati rencana dan contents one piece atasnya gini aja tambah sempurnya kayak gini bawahnya seperti ini oke langsung kita buka buka brown box nya ini karena film yang gak jadi tayang jadi action figure dari boss Lightyear di film Lightyear ini banyak yang harganya pada digoreng ini kita buka dulu nah bener kan box dari action figure nya itu di lapisin sama brown box nya ini dia penampakan kotak nya nah ini nah ini adalah tampak depan dari kemasan bus Lightyear dari layanan Pixar Sport Light series disini kita bisa lihat window nya yang gede oke kita bisa lihat action figure nya dan aksesoris aksesoris nya secara jelas tampak depannya kayak gini ada tulisan plus Lightyear ada apa gambar plus Lightyear di film nya disini disini ada tulisan Pixar Sport Light series ada logo Meptol disini lalu disini ada tulisan Pixar atas yang seperti ini Pixar Pixar Sport Light series ada gambar ini juga nampak samping nya ada warna apa ada gambar plus Lightyear nya monochrome di belakangnya kita bisa lihat dari apa kita bisa lihat foto action figure nya yang lagi di postin kayak gitu disini kita bisa lihat ada ada sedikit apa ya terangan dari figur ini ya mungkin ya baca sendiri aja deh dan ini ada foto dari Angus McLean ini adalah director dari film Lightyear yang itu sambung-sambung kayak gini tampak bawah dengan sekarang kita bengkar yuk kotor nya ada dua cycle disini sama disini ini buka dulu oke please welcome this is it pas lagi ini ini dia dan kita juga dapat backdrop nya kayak gini ada logo Space Ranger nya Backdrop nya bergambar seperti ini kayak di handle so gitu lalu ini ada udah kayak kartu gitu ada gambar nya ada gambar nya bus nya ini ya dengan apa menggunakan suit atau seragam dari masing-masing pesawat luar angkasa yang dikendarai nya disitu ada XL2 XL3 dan seterusnya oke sekarang kita lihat apa aja yang kita dapat disini sekarang kita potong dulu ini gawat nya kita 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 ini cukur bus light ear nya head sculpt nya kita tegak kita dapet 2 busan hand parts pengganti satu pasang kita tegak kita tegak jepetnya ini keren nih kita pasang seperti ini dan dia akan deploy dia akan membuka seperti ini kita coba-coba nah kita dapat lasernya untuk dipasang di tangan sebelah kanan kita dapat si kucing dan kita juga dapat stand face ini ini pilih angkanya nah ini ases-asesnya cukup banyak kita lihat dari hand partsnya dulu kurang lebih seperti ini dan dia juga di kecet sesuai dengan yang ada di filmnya ini adalah hand parts untuk menggunakan atau menggunakan sesuatu kita dapat sepasang hand parts yang lagi menunjukkan ini headscope nah ini dia headscope-nya scope-nya rapi ada yang lebar skin tone-nya oke lalu kita dapat yang pakai apa pakai bala kelapa kayak gini buat dipasang di sini nanti buat ganti ketika handnya ngutup ya kita bisa pakai headscope yang ada bala kelapanya nah ini ekspresinya senyum ini yang gak senyum ya lalu kita lihat detil dari si bus lagirnya chip figure-nya di figure spotlight series ini untuk detil-detil kecilnya lebih diperhatikan kita bisa lihat banyak gimmicknya yang di figure yang kecilnya itu gak di cat disini sudah di cat karena figure-nya ini mungkin lebih gede kali ya jadi memudahkan untuk pengecatan detail-detailnya kecil seperti yang kita lihat sama-sama ini sudah cukup oke lah warnanya udah apa di cat sesuai seperti di filmnya kita taruh dulu yang lebih seperti itu detilnya si bus lightyear ini bagaimana sayang ini gak bisa dibuka kita gak bisa lihat kayak alat komunikasi yang ada di tangannya ini detil dari jetpacknya ini keren ini coba kita pasang di belakangnya dan ini adalah si kucingnya si socks detilnya juga lebih banyak untuk warna-warnanya dan ini adalah detil senjata yang dipasang di pergelangan tangan kanannya lasernya nih laser beamnya nanti dari sini dan untuk apa si stand base-nya kayak gini nanti bisa kita pasang seperti ini oke kita lihat-lihat lagi si action figure bus lightyear-nya disini ada helm kacanya bisa buka tutup kayak gini ada artikulasinya kepalanya juga bisa muter 360 derajat bisa mundur ke depan ke belakang mengadah kayak gitu mundur ke depan kayak gini bisa kiri kanan juga tapi gak tahu ini bisa dilepas apa enggak ini kita coba lepas ya kok bisa 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 men ini helmnya bisa dilepas bisa kita gotel ganti headscope nya coba ganti yang pakai hoodie kayak gini ini kita pasang lagi kita pasang lagi ini cukup mudah kalau bongkar pasangnya Yap ini adalah bus lightingnya kalau lagi di luar angkasa atau lagi terbang ya oke kita lanjut atikuasinya tangan bisa memotor 390 derajat bisa merentang ke samping disini ada oh gak ada gak ada bisa bicep joinnya rentangnya segini dan di sikunya ini double join tapi 90 derajat karena untuk kayak gini lalu tangannya bisa muter 390 derajat ada join di torso bisa nungguk segini ke belakangnya segini aja dikit lalu absnya jadi bisa lebih jauh sedikit lebih jauh ke belakangnya mengadahnya juga sedikit lebih jauh and then ini bisa kita twist ke kanan ke kiri even bisa 360 derajat lalu ke depan segini ke belakangnya segini aja ke samping splitnya bisa segini jauh nah perfect splitnya untuk double join kayak gini di telapak kaki sedikit aja sekarang lagi kita coba ganti hand partsnya kali ya kita coba aja apakah bukan pasangnya enak mudah cukup mudah tapi tetap firm kemudian continue and beyond keren 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 pasang lagi Oh ya untuk di empatnya bisa kita kita gerakin juga kayak gini ya sekarang kita coba ganti handparts nya yang sebelah kanan lalu pasang si laser beamnya ini nah lem airnya cukup nyuritkan buat mutrasnya tepalan lalu tidaklah lengkap kalau Buzz Lightyear enggak pakai jetpack kita coba pasang di situ ada peg isinya di lubang lebih kayak gini ketika dipasang jetpacknya kita lipat dulu kita pencet buat membuka sayapnya iya di sisi atas naiknya siap terbang low infinity and beyond hmm lalu kita coba pasang di string paste nya lebih nanti kalau dipasang di string paste nya kayak gini nah kayak gini kurang lebih nanti oke oke mungkin cukup dulu unboxing dan review singkat action figure Pixar Spotlight pas latir kali ini dan eh tunggu 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 sebelum tutup saya mau kasih tahu dulu untuk bahan plastiknya ini sama kayak action figure Buzz Lightyear yang pernah saya review yang kecil-kecil itu bahan plastiknya sama tapi kalau dibandingkan dengan SHF ya SHF mungkin bisa lebih detil lebih lebih detil lagi tapi kalau untuk urusan durability saya lebih ngejagoin yang ini karena plastiknya sudah apa lebih lebih kuat dan lebih lentur nah sekarang baru deh kita tutup video sekian dulu unboxing dan review Pixar Spotlight Buzz Lightyear kali ini semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian dan apakah kalian mau hunting dan mengkoleksi action figure Buzz Lightyear yang satu ini mohon maaf bila ada kekurangan dan salah salah kata akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya yang lainnya dan bagi teman-teman muslim jangan lupa sholat bye bye go infinity and beyond awal 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 selamat menikmati